Bung Karno kebetulan punya simpati dengan Islam Simpati dengan Islam meskipun Nah ini yang jarang di Mungkin teori begini ya Obrolan begini, tema begini ini harus dimunculkan Dan itu kemudian menjadi model Hubungannya Bung Karno dengan Bapak Wahab itu Menjadi model kiai-kiai Dan orang-orang abangan di kampung-kampung Kemudian bersinergi Mereka ketemu di pasar Ketemu di sawah Mereka ketemu di pesisir pantai Di tengah lautan Ketemu mereka Akhirnya Akhirnya saling mengisi Waduh, kalau dulu Kacau dulu Dulu itu misalkan orang abangan Itu disindir sama orang itu Sama santri Nek Nek ngising orang cewa Sama santri Apa ini? Ya bang Ini juga berteman dengan Dari itno Kompasial kan namanya Itu ini Nguyuh karongatik Ini pinggir dalam Sama orang-orang yang ada Orang-orang yang ada Orang-orang yang ada Kalau bahasa santri Nggak ada sesuci Nggak ada apa-apa Mereka sebuah Nguyuhnya Nguyuhnya karongatik Istilahnya Orang-orang Santri juga dipoyokin Sama santri Lewat Teru gandulnya Itu kan Dipoyokin Nggak Dipoyokin Nambah waham Dan ku Lama banget Puncaknya sebetulnya Abangan yang ke PKI Itu menjadi Puncak Ecek-ecekannya Orang abangan Dengan Santri Aydin itu bilang Itu Kitabnya Orang NU Orang pesantren Buat Bendung Kali Cilibung Aja Bukan Nggak ada gunanya Kalau Jadi ini Bendungan Buat Kali Cilibung Baru ada gunanya Ini ceritanya Kesebutin Amsir Petawi Tetapi Ada Ketua Lekranya DKI Jakarta Namanya Siregar Siapa Ketika Mau di Kroyok Ketika Rumahnya Mau Dicarah Itu yang Belain Orang NU Jadi Siregar Pernah saya tulis Di NOM Pernah saya tulis Bahwa Orang-orang NU Disitu Bilang Itu orang Baik Jangan Di Jangan Di Bully Kalau Di Sekarang Itu orang Baik Selama Meskipun Kalau ingat Aydin Katanya Kesebutin Amsir Kalau ingat Ceramanya Aydin Di Pelinga Kita Itu Nggak Mbak Wahab Memisahkan PKI Sama Abang Yang Itu Bungkarm Nah Nasakom Itu Kita Sangat Berdarah Fitnah Orang NU Ikut Nasakom Itu Luar Biasa Kampanye Sekarang Masih Dinasik Kampanye 2019 2014 Hubungan NU Karena Masuk Nasakom Masih Dinasik Betapa Panjang Tetapi Di kampung Kampung Itu Mereka Bertemu Saling Solidaritas Makanya Anak-anak Orang-orang Abangan Sekarang Namanya Islam Namanya Islam Yang Bapaknya Tadi Siapa Namanya Cerkitno Atau Pak Pak Ijo Itu Namanya Sudah Kan Namanya Siapa Namanya Ahmad Amat Amat Wahid Itu Saya Masih Ngalami Cerita-cerita Kayak Gitu Kayi Ali Masum Sangat Pandai Menceritakan Membelokan Nama Jawa Menjadi Ada Maknanya Contohnya Contohnya Yang Lupa Jadi Kayak Alimaksum Itu Keahlianya Adalah Bahasa Arab Itu Selalu Punya Makna Jawa Di Arab Arab Yang Yang Misalnya Janur Janur Asa Enggak Taulah Tetapi Enggak Tidak Bukan Tidak Macem Metodenya Macem Yang Sudah Lila Yang Sudah Tidak Bisa Di Apa Dikasih Ahmad Burimus Ahmad Siti Oh Siti Oh PPN Memiliki Buku nama-nama Indonesia Menyerah Dengan Kata-kata Yang Lebih Itu Yang Misalkan Yang Bid A Segala Macem Mereka Kemudian Yang Orang Abangan Yang Kelas Menengah Yang Depan Di Asesua Di TB Di UB Bikin Lompok-lompok Jamara Nah Itu Mereka Menyerang Balik Nama-namanya Masih kita Identifikasi Nama Babanya Adalah Nama Abangan Gitu Nah Ini Ada Situasi Yang Menurut Saya Dan Itu Adalah Kontestasi Kebudayaan Nah Orang Endor Itu Salah Satu Salah Satu Kesopanannya Adalah Tidak Tidak Mengatakan Berpaknya Dulu Meskipun Tidak Sembayang Itu Dengan Sesuatu Yang Kayak Aib Misalkan Gus Kofur Cerita Tentang Kuyutnya Kakeknya Mbak Mun Kakeknya Mbak Mun Itu Bukan Kiai Apalagi Kiai Sampai Kelanaan Pendek Aib Kelanaan Pendek Itu Kalau Di dalam Komunitas Pesatr Aib Nah Tetapi Itu Diceritakan Oleh Oleh Kuyutnya Dengan Mengatakan Belak Belak Ini Kiai Anjaran Istilahnya Santri Anjaran Ada Ceritanya Diceritakan Dengan Enteng Itu Menarik Menarik Apa Menjadi Satu Tulisan Yang Mutuh Bagaimana Perubahan Perubahan Situasi Sosial Masyarakatan Keagama Sosial Keagama Dan Salah Satu Toko Pentingnya Adalah Yai Afdilo Hakkaz Sangat Toleran Sangat Menenggan Menenggan Rasa Sosial